Intro Baik sahabat Kori di rumah kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi Now, Generasi Kur'ani Dan disamping saya sudah hadir Alwi dari Bekasi ya? Betul Siap Ini umurnya 18 tahun tapi tegas banget nih Alwi umur 18 tahun sekarang masih sekolah? Masih Di mana? Di Bekasi Ya iyalah akan tinggal di Bekasi Mau sekolah di Jambi kan jauh Ini masih SMA Sangat terasa sekali groginya Saya terlihat ini juga tegang banget Atau memang ini gayanya militer Atau sekolahnya di SMA apa? SMA SMA Negeri Satu Serang Baru SMA Negeri Satu Serang Baru Oke udah siap? Insya Allah siap Siap? Siap? Insya Allah siap Hafal 10 jus loh dia loh diajarin sama bapaknya ya? Alhamdulillah ya Bisa lebih sedikit Wajahnya cair lah gitu Ini saya jadi ikut-ikutan tegang Lihatnya Bisa? Udah bawaan Oh udah bawaan Oke Ya ini tuh ada senyumnya dikit ternyata manis loh senyumnya Ya Oke sekali lagi Mudah-mudahan apa yang ditampilkan adalah yang terbaik Bisa meluluhkan hati para hakim Tiga-tiga tabirnya diturunkan Amin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Micnya saya bawa Nanti jangan dibawa ke Bekasi Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum France Resultation of the Who Allah Din Al-Fatihah 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 Dapat pengalaman aja. Pengalaman juara? Belum. Oh belum, iya. Tapi udah sampai ke level internasional gitu. Jadi memang terasa dari semua komentarnya ternyata memang ada gangguan secara, ya secara fisiknya juga memang lagi terganggu gitu. Saya tambahkan cing sedikit. Mau ini, sorry sebentar, apakah mau diralat, mau di... Saya baru sadar juga setelah tadi diingatkan oleh Ustadzah Zahari memang bahwa sorry sudah malang melintang dunia MTK terutama di level anak-anak ini juga luar biasa. Tapi mungkin sekali lagi di tempat lain jauh lebih sukses daripada yang sekarang. Saat SMP, SMA juga sering ikut ke mana lagi MTK-nya? Alhamdulillah terakhir tuh saya di Aceh tahun 2017. Di Aceh itu tingkat SMP atau SMA? SMA dong ya? SMA. SMP. SMP, 2017. Tapi saat itu Alwi udah SMA? SMA juga. SMA juga? Iya, iya, iya. Santai dong, iya, iya. Malum abis kecelakaan jadi emosi, iya. Tampaknya juga udah militer banget, iya. Ya, inna Allah hama sobirin bener. Ya, Allah bersabar. Ini masukan-masukan dari para hakim ini luar biasa. Tapi kalau saya secara pribadi sangat menyayangkan bahwa pada saat kondisi yang seperti ini Alwi harus tampil disini dengan segala keterbatasannya. Ya, secara fisik ada gangguan, mentalnya juga karena ujian. Sekarang ujiannya udah selesai belum? Belum, Cik. Belum selesai. Ujian hidup atau ujian? Ujian nasional. Oh, ujian nasional. Padahal kalau senyum ganteng banget loh Alwi loh. Kenapa jadi agak sedikit kurang pede gitu loh senyum. Kenapa sih? Kurang tahu juga. Iya, iya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Alwi. Baik pemirsa, Anda mungkin penasaran siapa saja yang lolos untuk maju ke babak 16 besar di Kori Indonesia. Saya juga agak kurang hafal nih. Kita lihat tayangan berikut ini. terima kasih. selamat menikmati. Sahabat Kori dimanapun Anda berada, masih banyak peserta yang akan membuktikan kemampuan membaca Al-Quran di panggung ini. Namun, apakah mereka berhasil membuat ketiga hakim membuka tabirnya dan masuk ke babak penyisihan? Hanya ada 8 Kori dan 8 Kori Ah yang akan maju ke babak penyisihan. Kita tunggu penampilan mereka di Kori Indonesia. Generasi Now, generasi Kur'ani. Hanya di RTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!